Ya orang itu memang agak usir memang semua, gak mikir, karena saya bilang kustupa ini memiliki hobi dari Quran yang banyak, meneruskan perjalanan ekosmi. Kalau saya selama niom itu, karena saya seneng, saya gak masuk ke dalam, kustupa keluar, berarti kustupa masuk ke hajat saya, kustupa duduk di pantas, saya pengen duduk sama kustupa waktu saya bisa duduk sabar. Tapi tadi malam itu, anak saya ngomong, jangan layanin, biar, harusnya biarin, biarkan orang yang usir, ya biarkan usir. Terus, harus laki-laki? Iya, biarin orang ngomong gitu. Kalau orang bagus, gak bakal ngomong jelek. Iya. Jadi kita itu jangan terlalu anu, jangan terlalu ngelayani orang-orang yang usir. Kalau begitu nanti gak apis-apis, buruk saja dunia. Iya. Ya memang pantas, kalau dia mimpin semakan Quran itu pantas. Kalau saya selaman cuman niom tangannya kustupa, ya pantas juga, kalau menurut saya. Iya. Ya saya lihat kustupa itu, mulai masih anak-anak, saya tahu. Itu gunanya Giam Halil, Siti. Pak Siti. Pak Siti. Pak Siti. Dari sisi ibu gitu ya? Sudah, gak usah dianu. Saya gak senang. Mulai mainan melangkang itu bersubah juga ya. Kering ketemu di sana. Nah itu beda-bedaan. Ya memang biasa. Semua itu ada barang yang usil itu dibesar-besarkan itu biasa. Di TV, di radio. Ini mulai tadi malam, gini nih. Masalah ini. Dari Pondoroso datang kemari. Iya. Kebetulan, silaturahmi. Keponaan, eh suaminya. Ya itu ngomongkan itu. Saya bilang, tangan kamu dah siung sini. Dunia ini suka ribut. Iya. Saya makanya selamat teman kutubah. Saya giung. Itu karena saya berasa puas. Karena saya mau masuk ke dalam gak tutup. Gak kuat, capek. Akhirnya kurang kesehat. Kutubah keluar. Saya seneng. Tepuk. Saya ingin mengerti. Yang penting. Yang penting. Suka. Beda-bedakan dengan orang. orang itu enggak tahu apa tugasnya kutubat usulnya tumpah enggak ngawati ngawasi orang-orang hafidul quran itu yang luar biasa itu ya belum tentu semua orang bukan semua orang memang enggak bisa kalau enggak bukan senangannya memang ditempel dari petesannya sama itu tetesannya khususnya jadi kalau melakukan sesuatu itu karena tetesannya orang tuanya nggak apa-apa yang penting kutubat sudah tahu sudah tak perlu panjang-panjang malah saya herat kok ada kutubatnya tanahnya kok halus gini tertata bibit yang bagus Alhamdulillah ya dia orang-orang itu kan enggak tahu kedudukannya kutubat itu apa usahnya apa padahal video itu kan mimpin A semakan Quran orang-orang yang hafidul quran dia yang ngatur mereka melihat mungkin dari tower Iya karena dia ini eksternya aku coba anak muda itu saya makanya naik ke pentas itu karena kutubat dan sini dekat saya tak bisa masuk ke dalam ya situ aja kutubat itu dicap sombong ya biasa karena kutubat dan penampilannya angkun orangnya eksternya bagus tapi pak justru dianggap angkuh ya sama mereka tuh dianggap sombong ya karena orang itu orang ahli dunia akhirat enggak mau ngomong gitu kalau ahli dunia ngomongnya mesti urusannya dianggap seperti penampilan mereka mungkin pengagum para hati mungkin enggak terima habib goterdik ya bukan memang semuanya begitu orang keluarga saya yang tadi malam dari Bondo Boswa juga ngomel agak-gak usah Hai khusmi itu waktu saya dibawa maksud roket ke Mbah Mundil itu Mbah Mundil itu ngasihin asap sama istrinya khusmi itu udah dikasih tahu kalau dia Durya Hai ibunya khusropet itu udah dikasih tahu karena itu anusir D fistul udah dikasih ke Covid-19 dimawai masih lusa dikuat dan admitnie Kampua3